Rus, mundur Rus, Rus Oke langsung aja kita coba, ini dia All New Fellow Oke jalan langsung aja, ini dia Offroader yang terakhir Langsung aja kita gaspol lagi, wuih, swish, swish Alas ya ngegasruk, eee Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Cong Oke jalan jadi halos semua-semua-semua dan warga Roblox semuanya Dimana kalian sebuah kerenan Sastodros Ya, jadi di video kali ini kita part terakhir mungkin ya Perang LMPV Iya kan, kemarin kan udah ya, Pansa Veloz, terus Xpander, eh Xpander, R3 sama mobilnya, dan yang sekarang, Livina dan Xpander, dan itu dia ya, mobilnya sudah ada di depan mata kalian, ini kita jam 4 ya, ya mudah-mudahan sih masih kelihatan ya jeluh lumfurnya ya, ya mudah-mudahan kelihatan lah, kalau jam segini yaudah lah, nekat aja, bodo amat. Oke, jadi kali ini, kita akan mencoba lagi Livina lagi, dan Xpander lagi, jadi kalau kalian pengen melihat akselerasinya, kalian bisa lihat, tonton aja video gue sebelumnya ya, link di pin komen atau link di atas ini ya, karena itu kita sudah buatin video lengkap mengenai si Livina dan Xpander ini, dan di video ini kita fokusnya ke all fruit dan modifikasi ya, karena kan disini kan update ya, kalau yang kemarin itu kan belum update CD-IDnya, jadi ya, masih di jalur tanjakan puncak lah, nah kalau sekarang kan udah update ya, jadi kita fokusnya ke all fruit, BSD, dan modifikasi, jadi kalau kalian mengenai akselerasinya 0-100 dan top speednya berapa, kalian bisa lihat aja di pin komen atau link di atas ya, seperti yang gue bilang, ini dia, Xpander, Xpander mulu gue anjir, ini dia, Livina, ini gue tadi udah ganti warna nih ya, sebelumnya kan ini warnanya warna orange, ini kita ganti warna putih, karena kan video kemarin kan udah warna orange, sekarang warna putih, kromenya kita hilangin, tapi belum dimodip sama sekali, jadi langsung aja kita coba, ya fiturnya sih, cuma speed seperti itu aja, belum ada cruise control-nya ya, kalau di Xpander dia ada tuh cruise control ya, nanti kita coba liatin deh, oke, jadi langsung aja kita coba, ini dia, Livina atau all new Livina, ini pasti sih sama kayak Xpander ya, jadi nanti kita digabungin aja sama Xpander gitu kan, jadi biar enak gitu ngeliat, kan sama tuh mobilnya, ge-ge-ge gak, oke, jadi ya, masih keliatan sih, masih keliatan ya, jadi gak pake lah, kita off-roadnya jam-jam segini aja ya, karena mau ada acara juga, jadi gak bisa kayak nunggu terlalu lama gitu loh, oke, ini dia, tekad off-road di malam hari, walaah, udah mulai gelap nih, oke, gak apa-apa ya, gue cobalin melotot nih, apa melotot, apa melotot gue nih, gak apa-apa coy, ya, soalnya kalau udah jam 4, jam 5, jam 6 tuh, gelap banget tuh kan, udah mulai gelap kan, tapi kalau udah jam 6 ke atas, udah terang, kalau di sini dia sekitar jam 4 sampai jam 6-an, dia masih gelap sih, makanya tidak merekomendasi kalian off-road di jam-jam itu ya, ya kalian bisa lihat seperti ini aja sih, kan suasana kan gelap ya, mungkin kalau kalian mata batin mungkin keliatan kali ya, kalau gue kan, manusia biasa ya, gak keliatan aja, oke, kita coba, ini dia mobil Livina atau All New Divina, oke, jadi untuk mengenai mobil Livina ini, dia sama sekali gak licin, jadi it's okay nih, kayaknya lewat jalur off-road ya, easy ya, tuh, easy ya, jadi mobilnya tuh worth it banget ya, galicin coy, galicin banget ya, ini, boleh lah kalau kalian mungkin, pengen mobil LMPV gitu kan, mungkin ini salah satu, eits, nanti dulu kita lihat dulu expandernya ya, oke, jadi ini oke ya, kita coba ketanjakan yang kedua nih, nah, di sini gak bisa nih semua orang nih, oke, sabar-sabar-sabar, langsung aja kita gas, apakah bisa dia? iya, gak bisa, oke, kita coba pakai manual, kita coba pakai manual, let's go, kita coba sekali lagi deh, pakai manual deh, wah, dikit lagi suwe, aduh, gak kuat, gak kuat aja ya, soalnya Livina itu dia, ini ya, gak bisa nanjak ya, kalau kalian yang udah nonton video gue yang kemarin itu, pasti tau ya, coba deh kalian yang berperangga pakai mobil Livina ini, bisa komentar aja di bawah ya, dan sampai sekarang juga, belum di improvement nih mobil ini ya, hahaha, oke, jalan langsung aja kita coba, mobilnya lewat sini aja, lepudu amat lah, ini kita pakai manual aja, ah lah, ini nih yang, agak ini nih, ah lah, ini mah, oke tuh, jadi tadi ada kesalahan teknis ya, udah lah, lewat rumput aja lah, susah soalnya lewat situ ya, hahaha, Magol anjir, hahaha, oke sabar ya, kita melotot dulu nih, gak kelihatan soalnya, tuh kalian, jam 5 sampai jam itu tuh, gelap gulita anjir, kagak kelihatan tuh, lihat, wah ini, jalannya kemana nih, wah ini, kayak di tengah hutan kita ya, eh, oke tuh, tadi ada kesalahan teknis, mobilnya Magol, yang mana ya, rutenya itu yang mana ya, yang ini ya, bentar ya, soalnya gak kelihatan gua, matanya pengelotot, nah bisa kan, nah, oke, dia nge-stacknya disini ya, coba deh, oke man, kita coba sekali lagi, sekali lagi, teori miring, coba teori miring, kalau tadi kan lurus ya, kelihatan gua sumpah, nah, ini coba kita teori miring deh, bisa gak ya, ya ampun, hahaha, oke bang, jadi, mengenai mobil Livina, dia nge-stacknya sih, kurang lebih disini sama disini tadi ya, kurang lebih gitu, tapi kalau kalian berpengalaman pakai, all new Livina ini, kalian bisa, sharing-sharing aja di bawah, oke, jadi langsung aja kita akan coba yang, expandernya, oke coy, nah ini dia, expander, disini kita ngambilnya, basis dari, expander facelift aja ya, karena kan, expander ini kan, terbaru ya, soalnya yang, facelift kedua itu, belum ada ya, katanya sih, bakal ada di next update, ya kita tunggu aja nanti ya, nanti kita akan coba, expander yang terbarunya lagi, ini kan, facelift yang pertama nih, ya kan, lampunya beda, velgnya beda, depannya juga masih sama sih, grill ininya kayak yang kesal, beda ya, belakangnya, gak keliatan, gelap, gelap saatnya kita masuk lah, ya, klaksonnya dia kayak gitu, sama kayak review kemarin, untuk fiturnya disini, dia lengkap ya, ada ABS, TCE, sama, ada cruise control nya juga, jadi lengkap ya, expander ini, mantep men, disini kita ngambil expander ultimate ya, expander ultimate, dan selanjutnya kita coba mobilnya, nah ini udah jam-jam, apa pagi nih, udah mau subuh nih, udah gak apa-apa lah, offroad di malam hari tuh meregantan coy, seneng gua, jarang-jarang ya kan, offroad di malam hari gitu kan, cuman disini aja, tapi ya kalo offroad malam gini ya, PR nya gini sih gak keliatan ya, wess, mantap ya, wess, GG, wess, easy ya, segala medan tuh easy mobil ini ya, ntar ya gak keliatan, wess, sabar, nah, mantap, GP style is back boss, awas ini udah pusing, kepala gua anjir, kalo gelap gini, gapapa coy, biar ada pengalamannya gitu kan, biar kita tau medannya tuh kayak gini, kalo kita offroad di malam hari, anjay, oke jadi ini dia mobilnya, eh mobilnya, jalan offroadnya dari depan mata, jalan selanjutnya kita coba, oke jadi untuk mana sih expander ini, dia mobilnya gak licin ya, jadi bisa nih di offroad ini ya, jadi kalian gak usah khawatir lagi, bukan easy kan, coba kita lihat ya, soalnya gak keliatan anjir, oke jadi untuk mobilnya itu easy ya, jadi gak usah ditanya lagi, di segala medan, oke, nah tapi kita coba tuh, ditanjakan kedua itu ya, coba deh, kita coba deh, tanjakan kedua deh, coba ya, wess, GG, nah ini belokannya mana ya, ini belokannya, ya lupa gue, nah, oke, spander bisa, coba kita yang satu lagi nya, oh, coba deh, sekali lagi deh, sekali lagi deh, sekali lagi deh, oke, oke, kita coba sekali lagi, mobilnya, anjir gak suka, apa tuh gua, oh, shit, coba CCS nya matiin deh, oke, tadi ada salah teknis, ya mobilnya udah berbagai macam variasi, tetep aja gak bisa ya, hahaha, mungkin kalau upgrade tenaga boleh ya, kalau upgrade tenaga sih boleh mungkin ya, tapi gua juga belum tau sih, soalnya, eee, ke 6 mobil LMPV ini, kita belum sama sekali upgrade tenaga ya, tapi kecuali Veloz, kalau Veloz kita udah upgrade ke level 2 ya, anjir ini mobil, ngestak mulu co, hahaha, sabar ya, nah, ini dia mobilnya, eh, harus, eh, harus dibawa dulu, dibantu dengan netral, tuh, aduh, oke, kita coba mobilnya, ini dia, yang terakhir, kita coba teori miring dulu, oke, teori miring, dia sama aja yang stack nya disini ya, kita coba lurus deh, teori lurus deh, aduh, ini, gua jadi bocil ya, soalnya kalau keliatan karakter bocil tuh lucu ya, tuh, laring aja imut tuh, eee, hahaha, oke, ini dia yang terakhir dah, aduh, pusing para gua, oke, langsung aja kita coba yang terakhir dah, let's go, kita coba teori lurus ya, astaga, naga teori lurus, nyangkutnya disini, hahaha, ya kurang lebih kalau, si expander ini, dia kurang lebih nge-stack nya tuh disini, atau enggak disini ya, tapi kalau kalian berpengalaman pakai expander di, dunia offroader, atau, mencoba mungkin agak jauhan dikit, bisa komentar aja dibawah ya, 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 jadi mungkin itu dia mengenai mobil LMPV di segmen Expander dan Levina jadi untuk keseluruhannya ya untuk mobil ini tuh dia worth it ya di Off-Road BSD bisa lihat aja sendiri dan tampilannya dia seperti ini untuk Off-Roader wow set kotornya dia kayak gini mantap ya kita coba yang Levina deh kalau tadi kan kita udah liatin ya aksesorisnya itu kurang lebih sama dengan Expander Levina itu aksesorisnya sama ya nah ini kurang lebihnya dari Levina kalau kita dipakai Off-Roader ya kotor bet anjir oke man jadi mungkin kayak gini udah ada di sini jangan lupa subscribe buat kalian belum like juga sebanyak-banyak dan komen juga di bawah oke dan sampai jumpa di next video Roblox CD Ronald guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax